Hai guys, jumpa lagi di Popin Podcast Pintu bersama aku Monika. Kita akan ngobrol nih dengan fitness influencer yang sering sharing tips and trick di Instagram juga loh. Nah dia juga seorang pengguna pintu. Siapa lagi kalau bukan Kak Anindita Hidayat. Hai Kak. Halo Monika, apa kabar? Baik, apa kabar nih Kak Anindita? Alhamdulillah aku baik aja, baik banget sih. Sehat-sehat nih? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Monika gimana? Sehat-sehat ya? Sehat-sehat dong untungnya. Gimana nih Kak, hari ini udah olahraga belum? Udah aku baru aja beres olahraga, ini di kantor. Aku kan sekarang olahraga ini di kantor karena ada hobby gym juga. Aku baru banget renoff. Jadi lepas banget karena lagi masa pandemi ini, apalagi naik lagi kan. Apa namanya, rate orang yang kenanya. Jadi it's very good for me to just stay at my office. Terus olahraganya dari sini gitu loh. Iya sih, betul. Untuk keep everyone safe ya Kak. Benar, benar banget. Gimana sih Kak, supaya rajin olahraga nih? Kayak Kak Anindita ada sarannya nggak sih Kak? Supaya rajin olahraga, sebenarnya itu pertanyaan banyak orang ya. Tapi kalau misalnya aku tilik-tilik lagi sebenarnya aku kenapa sih semangat dan rajin olahraga? Mungkin karena aku udah bisa memotivasi diri sendiri aja. Karena yang paling sulit adalah motivasinya kan. Kayak the reason why you do it gitu loh. Jadi kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya kamu udah bisa memotivasi diri sendiri dan sudah tahu gitu kan mau kemana dan bisa commit, bisa disiplin, bisa commitment sama diri sendiri. Jadi pasti kamu akan konsisten gitu loh. Jadi ya asal kita udah bisa comment sama diri sendiri aja sih. Berarti mesti dari dirinya kita sendiri ya, motivasi sendiri gitu ya. Untuk supaya rajin olahraga. Benar, benar, benar. Betul. Tapi kalau menurut kita mauin. Ada cerita awalnya gak sih kak? Kayak kakak tuh gimana sih bisa suka banget sama olahraga? Cerita awalnya itu karena akhirnya aku mempelajari dan mengerti bahwa salah satu cara agar supaya kita gak stress itu adalah dengan berolahraga. Jadi olahraga itu bagus banget untuk obat stress. Nah hal ini tuh aku temukan saat aku dulu masih sekolah gitu loh. Zaman dulu aku jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, jauh dari rumah ya kan. Zaman dulu aku menyembuhkan diri dan menjaga diri aku supaya gak stress itu dengan olahraga. Karena berkeringat itu kan memang merilis hormon-hormon bagus buat tubuh kan. Jadi akhirnya aku disitu commit aku mau olahraga gitu. Tapi kalau misalnya akhirnya jadi lebih langsing atau apa itu sih sebenarnya bonus aja gitu loh. Oh iya, bener-bener banget. Itu efeknya ya setelah olahraga? Betul. Kalau kakak sendiri nih, intensif olahraga itu udah berapa lama sih kak? Sebenarnya aku mulai gym itu, I started going to the gym 2015, 2015. Saat itu aku masih kerja di radio. Jadi waktu itu di Bandung itu aku mulai sign up gym, membership gym itu 2015. Cuman baru fokus lagi itu 2018 kemarin pas aku di UK gitu. Berarti dari situ ya baru aktif lagi mulai lagi ya semuanya. Nih kak, kita kan pada males nih olahraga ya. Betul. Kumpulin niat aja tuh udah kayak susah banget. Ada saran gak nih kak? Kita yang pada work from home. Apalagi kita kan kayak diem di depan laptop lama. Terus kayak jendak kan. Ada sarannya gak sih kak? Kayak olahraga macam apa sih yang harus kita lakuin? Sebenarnya work from home itu bener-bener bikin capek juga kalau misalnya dibahas. Karena badan kita itu semakin lama duduk kan sebenarnya mereka semakin tense. Semakin, apa namanya, makin tegang gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian apalagi yang buat lagi work from home ya kan. Sering, terlalu sering duduk. Kalian bisa mulai sisihin waktu kayak cuma 2-3 menit untuk stand up. And then just do stretch aja gitu. Stretching, stretching aja awalnya. Terus kalau misalnya memang bener-bener jadwalnya padat mungkin bisa dimulai dari hanya sekedar kardio. Ya kan, kardio if you have kardio machine itu it's very good. Apa namanya lari ya kan, lari di tempat itu untuk ya 5 until 10 minutes it's very good. Terus juga kalau misalnya memang punya lebih banyak waktu ya kan. Karena sebenarnya olahraga itu gak terlalu lama gitu loh. You can do it at least 15 minutes, 15 menit. Kamu waktu cuma 15 menit, kamu bisa olahraga gitu. Dan sekarang sih udah segala serba diri, you can go to YouTube and just type in 15 minutes work out, quick work out. Itu kan sangat banyak kan. Jadi sebenarnya buat yang lagi work from home itu gampangnya adalah cari referensi olahraga yang gampang. Ya kan di YouTube atau di platform social media manapun. And you can just do it like in between your work aja gitu. Iya mesti kayak cari-cari waktu juga ya. Supaya gak jenuh juga, jadi gak tense juga kan. Betul. Nah nih kak, kakak kan suka banget olahraga. Bener banget. Pai mengeluarkan brand olahraga nih katanya ya kak. Boleh ceritain ke kita dong? Ya, jadi kan sebenarnya mulainya itu adalah I gained quite a lot of followers ever since I moved to Indonesia kan. Pas aku pulang, I share my content on social media, work out from home aku, terus tiba-tiba banyak yang follow. Akhirnya di situ I feel so happy if I influence good things to people ya kan. Dan akhirnya orang percaya bahwa banyak yang mungkin sudah melihat aku sebagai motivasi atau inspirasi mereka olahraga. Akhirnya karena dari UK, waktu aku kuliah di UK itu aku selalu olahraga pakai resistant band. Resistant band itu adalah alternatifnya free weights atau beban dumbbells, babels, barbells, dan lain-lain kan. Nah, karena di Indonesia kemarin kita juga gak bisa nge-gym pas lockdown pertama, akhirnya pakai resistant band. Ternyata banyak banget teman-teman, orang-orang yang nanya resistant band itu apa. Akhirnya di situ aku mungkin karena ini ya otaknya bisnis mulu, jadi akhirnya aku berpikir, oh this is one of a very good, apa namanya, chance ya buat gue. Dan ini adalah momentum banyak di mana orang udah mulai follow gue dan gue bisa, apa namanya, menerbitkan something yang sangat useful juga. Akhirnya di situ pertama kali aku mencetuskan, aku membuat brand aku sendiri dan produk pertama aku adalah alat olahraga dan tinggi beban adalah resistant band gitu. Gimana nih kak penjualannya nih kak, resistant band-nya? Penjualannya oke, it's very, apa ya, bagus banget karena memang momentumnya tuh pas aja gitu Monique. As in kayak memang orang tuh sekarang lagi gak mau ke tempat gym ya kan, sekarang semua pengennya di rumah apa segala macem dan bener-bener resistant band itu kayak this. For me personally, resistant band is a life changer gitu loh kayak I don't need to buy a big machine and everything, right? Kayak kita cuma punya si tali gitu and then we can do just the same, just olahraga yang bener-bener kita bisa lakuin di tempat gym gitu kan. Apalagi momen gue lagi pandemi, covid gini, orang gak mau olahraga tuh disitu aku ya I try to explain gitu loh kayak daripada kamu tempat gym, I have the answer gitu loh makanya ya oke lah. Iya sih itu jadi kayak resistant band-nya itu juga jadi serba guna kan, bisa dipakai buat berbagai macam olahraga. Bener. Nah bagian juga padahal belum tau nih kak Anindita ini selain dia juga jago berolahraga juga pintar loh bahkan sampai menimbah ilmu ke kota big band, very inspiring banget. Kenapa sih kak awalnya memilih Inggris sebagai tempat menimbah ilmu? Sebenernya karena alasan pertama karena orang tua aku tuh mami aku, mama aku juga kuliah di Inggris, pernah kuliah di Inggris. Jadi dia udah tau sedikitnya, dia udah pernah tiga lama kan disana, dia udah tau banyak dan banyak hal tentang London gitu. Dan dia merasa tipe orang kayak kamu ini cocok banget di London dan pasti lu bakal berkembang banget di London. Terus kedua adalah karena aku juga ada banyak saudara disana kayak apa namanya, my uncle lives there, om-om aku banyak yang kerja dan tinggal disana gitu. Jadi my parents, they think apa ya lebih-lebih-lebih, akunya juga lebih aman ya kan terus kita gak bener-bener ada yang bantuin disana pas pindahan segala macem. Terus ya terus apa ya, penyakitannya antara US sama UK gitu. I personally love UK dan US ya aku sih excited aja ya mau kuliah ke luar negeri, cuman akhirnya mama aku nge-rekomendasiin Europe, better for me ya udah. Percaya aja udah langsung gas aja ke UK. Betul, betul. Ada gak yang kakak paling suka banget saat tinggal di UK? Semuanya Monika, aku suka semuanya tentang London dan semua orang, aku selalu bilang semua orang itu akan jatuh cinta dan akan punya perasaan itu sama London. Karena apa ya, mungkin vibe-nya terus perasaannya, ya I mean how London makes you feel itu it's amazing. As in, di London itu dari cuaca, dari orang-orangnya, dari kulturnya, dari even tempat-tempat jalan-jalan, terus mau jalan-jalan kemanapun semua itu eksternya. Jadi, you can never have a bad day in London. Jadi, dan menurut aku it's impossible for you to be not happy ya in London karena vibe-nya it's very nice. Kakak juga ikut ini dong, makin suka sama teh enggak? Kan kayak UK sangat terkenal dengan tea culture-nya dia, every time-nya, sun-nya. Ya, dulu di Indo sebelum aku ke UK, aku gak pernah gitu jarang banget kan. It's not our culture ya, minum teh sore-sore. Cuman, di sana aku jadi mempelajari dan aku mikir apa ya enaknya dikonong-konongnya. Mungkin perbedaannya hanya di Indo itu lebih ke kopi gitu. Mereka itu kan lebih ke teh. Dan kalau di London juga aku belajar satu hal, ternyata orang British yang masukin milk ke teh-nya. Jadi, kayaknya kalau gak di London kayaknya beda ya kalau cerai. Jadi, hal-hal kayak, ya simple thing tapi yang aku belajar banget aja. Kayak kalau aku gak ke sana, aku gak tahu gitu hal-hal tentang mereka tuh suara-suara ngeteh. Kayak gitu-gitu. Iya, karena perbedaan budayanya itu ya. Jadi, kayak. Nah, Nika, ada culture shock gak saat tinggal di sana? The only culture shock itu adalah makanannya sih malah. Orang sana itu mungkin beda ya. Kalau kita kan rempah-rempah segala macam. Personally, aku seneng banget makanan Sunda, makanan Padang, ya kan. Jadi, pas nyampe sana kayak bener-bener nyari semua restoran, makan semua makanan, kok gak ada rasanya gitu loh. Buat aku clean banget gitu loh kayak. Dan buat mereka kan, ya maksudnya kita di sana kan susah kan nyari makanan yang sesuai dengan lidah aku gitu. Jadi, sebenernya aku agak shock sih di situ. Kayak gila ya terus kayak, yaudah berarti gue harus dari situ mungkin aku kayak belajar-belajar nyobain masak sendiri atau bingung rendang gitu-gitu. Makin jago dong nih, Kak, berarti masak indonya? Iya, karena terpaksa ya. Namanya kalau udah karena terpaksa itu kan pasti kita bisa ya. Iya, betul. Bisa karena terpaksa. Betul. Pelajaran hidup apa sih, Kak, yang kakak bener-bener kayak bermakna banget saat tinggal jauh dari keluarga apalagi? Aduh, kalau diceritain ini kita lagi bisa sampai 5 jam. Bisa lama. Tapi sebenernya bisa lama karena pelajaran hidup ya. I personally found everything in London. Aku menemukan semuanya tuh di London gitu loh. Semuanya dalam hal eksternal ya kan, dan juga tapi sebenernya lebih penting adalah internal ya kan. Ya aku kan itu fase-fase di mana aku masih beranjak dewasa ya kan dari 20-an gitu, dari tahun 20-21. Itu kita lagi jambung, kita lagi masa-masanya nyari jati diri dan segala macem. Kita juga punya pertanyaan-pertanyaan tentang hidup ya kan, anak-anak umur segitu kan. Dan ternyata memang being, going to London itu adalah one of my best decision gitu loh. Karena di London itu, karena gini, kalau menurut aku gini, karena kita itu, karena aku lebih tenang. Kenapa tenang? Karena kita tuh jauh dari rumah. Kita nggak kenal siapa-siapa. Dan kita tuh bener-bener sendiri, disitulah manusia menurut aku memang mungkin manusia akan menemukan peace-nya, menemukan tenangnya. Dan saat pikirannya sudah mulai tenang, akhirnya dia akan bisa menjawab sedikit demi sedikit pertanyaan-pertanyaan yang dia punya gitu loh. Jadi, mungkin kenapa di London akhirnya aku mengerti banyak hal itu, karena di London aku bener-bener sendiri, jauh dari rumah, orang tua, teman, segala macam. Dan saat diri aku, istilahnya ngelamun lah gitu ya, bahasanya ngelamun, saat tenang, oh akhirnya aku bisa kayak, oh ternyata ini terjadi karena seperti ini ya, oh ini tuh butterfly effect dari ini, oh apa. Nah dari situ kita karena tenang, kita mulai menerima apapun itu yang misalnya aku marah misalnya akan hal itu gitu kan. Tapi di London gue kayak, oh oke oke, this one kayak ini tuh happen karena ini gitu, segala macam. Jadi, bener-bener aku nemuin, ya jati diri ya disebutnya kan, kalau misalnya kayak gitu tuh disana gitu, karena aku jauh dari orang gitu loh. Dan juga kayak nemuin ini sih, mempelajarin diri sendiri juga, ya kan pasti. Bener, 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 bener. Dan apa yang kayak sendiri itu kan jadi apa-apa kita bisa sendiri gitu loh, kayak jalan sendiri, makan sendiri, kemana-mana benar-benar sendiri, jadi kita oke gitu, I can do this gitu loh. Lebih comfortable sama diri sendiri sih pastinya ya, jadinya. Bener, 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 bener banget. Nah nih Kak, ngomongin pelajaran. Kak Anindita kan juga user pintu nih, dan juga prestasi kripto. Betul. Bukah Kakak mudah nggak sih untuk belajar cryptocurrency pada awalnya? Menurut aku sekarang itu zaman gimana segalanya tuh udah gampang, kita tuh untuk mengakses apapun tuh udah gampang ya kan. Tapi sekarang kita kayak udah punya handphone, udah bisa mengakses internet, ya kan. Sekarang semua orang ngasih tutorial, segala macem. Jadi menurut aku mempelajari tentang kripto itu adalah hal yang sangat gampang, sangat mudah, tapi tricky juga. Tricky di mana kita juga harus hati-hati ya siapa yang harus dipercaya dan siapa yang harus diikutin gitu. Cuman menurut aku gampang banget dan salah satu alat aku milihnya itu adalah pintu. Karena pintu itu bener-bener it's very easy to use, user friendly. Dan buat aku yang bener-bener awam, masalah kripto aja, aku bisa belajar banyak dari si apapun itu gitu loh. Iya sih bener, betul. Karena di pintu kan juga ada pintu akademi, ada youtube-nya juga. Belajar banyak dari situ. Iya dan banyak kayak apa namanya artikel-artikel tentang berita-berita tentang kripto, apa segala macem. It's very helpful banget sih buat aku gitu loh untuk yang baru belajar gitu kan. Iya betul, betul, betul. Sangat mudah ya. Nah Kak, awalnya bisa terjun ke dunia aset digital ini gimana ceritanya sih Kak? Aku awalnya ke kripto itu gara-gara ngobrol sih sama teman. Ngobrol sama teman ya kan mungkin juga sekarang udah ngerasa kayak aduh gue udah butuh untuk investasi nih ya kan. Cuman kan memang apa namanya ini investasi kan banyak ya, banyak-banyak jenisnya ya kan. Terus banyak turunannya lagi segala macem. Jadi saat aku sering ngobrol kesana kesini sama teman-teman aku, mostly menyarankan aku untuk main di kripto, apa, main di investasi kripto gitu kan. Karena kita bener-bener apa ya, kalau bahasanya zaman sekarang tuh kayak kita bisa lihat banget nih gitu loh. Kita lihat bentuknya ya kan. Kita megang gitu loh. Kita bisa tahu naiknya tapan, turunnya tapan. Bener-bener it's very easy for us. Karena bener-bener it's the, apa ya, kita nggak butuh tempat nyatanya untuk naro gitu kan. Seperti salah investasi lainnya gitu loh. Dan dimana sekarang kan mungkin digital dan sekarang eranya apalagi umur-umur usia aku, teman-teman aku lagi pengen tuh semua yang gampang gitu loh. Yang mudah gitu loh. Jadi saat itu setelah aku research beberapa lama dan ketemu teman-teman yang udah main juga segala macem. Oh iya gue cocok banget nih akhirnya aku memutuskan tuh awal tahun ini gitu. Hmm, berarti kakak tuh baru mulai pakai aplikasi pintu itu awal tahun ini ya? Betul. Kalau boleh tahu nih kak, kakak investasi di coin apa aja nih? Aku investasi di B&B, yang paling banyak tuh aku di B&B, terus sisanya tether ya. Oh tether juga banyak ya. Berarti coin andalannya B&B dong nih kak? B&B, B&B to the moon. B&B to the moon. Gimana nih kak kesannya selama dari awal tahun menggunakan pintu sampai sekarang nih? Ya itu tadi ya, bener sih temen aku yang awalnya nyaranin pintu itu karena dia bilang, Nien ini tuh gampang di ngerti dan lo pasti ngerti. Selain gampang di mengerti si tampilannya sendiri, terus untuk buy and sell-nya tuh aku gampang banget gitu loh. Apa namanya, tampilannya tuh gak bikin, karena kripto atau saham atau investasi itu kan sih intimidating ya Monika. Maksudnya untuk orang yang awam kayak kita, we have no idea and kalau misalnya kita buka, tiba-tiba kayak wah angka semua segala macam itu kan kita pusing ya. Pertama kali buka pintu, dia bener-bener gak jelasin kayak, ini harganya sekian. Kan kalau misalnya, maksudnya kayak apa ya, jelas banget gitu buat aku. Jadi pengalaman aku sih sangat baik sama pintu dan tadi selain aku buy and sell di pintu, aku tuh banyak belajar malah buka-buka kayak apa namanya, tentang cerita-cerita konten-konten berita ya kan. Kayak misalnya bitcoin lagi apa segala macam, itu kan ada banget kan di pintu. Jadi, ya jadi aku sambil baca-baca dan belajar juga gitu loh. Dan so far, temen-temen aku yang sebenarnya banyak banget temen-temen aku yang udah aku racunin dan mereka berhasil ya kan. Akhirnya download pintu dan pakai pintu. Nah, aku tuh udah sering banget bukain apa tuh namanya hadiah tuh dari Pintar Rebel Code kan. Iya bener-bener. Mereka juga sama sih kayak, mereka sama sih kayak, iya sih ini gampang segala macam gitu. Jadi buat orang, karena menurut aku itu salah satu hal yang terpenting sih Kak, bahwa memang tampilannya itu jangan intimidating. In a way, dimanapun caranya, itu challenge kita harus bisa menjelaskan segampang-segampangnya, sesimpel-simpelnya, dimana orang yang baru mau investasi itu jadi lebih terakhir gitu kan. Iya betul-betul. Jadi mudah juga, jadi orang tuh juga berani coba. Betul. Nih Kak, untuk yang belum berinvestasi kripto, Kakak ada saran gak nih langkah awal yang mereka harus ambil untuk mulai investasi kripto-karansi? Do your research, obviously. Terus talk to people, apa namanya, join the community ya kan. Sekarang banyak kan orang-orang yang suka sama pintu, suka sama bitcoin, sama kripto ya kan. Mereka udah banyak lah sekarang di social media, dimana ya kan. Jangan terlalu gampang tentang akan berita-berita yang memang belum tentu benar juga. ya kan, do your research ya kan. Terus juga baca-baca sendiri lah segala macam. Karena sekarang 2021, everything is easy gitu loh. Kamu bisa dapetin info dari manapun. Tapi we have to be very, we have to be smarter than the device gitu. We have to be smarter than the phone gitu loh. Karena, ya itu tadi. Karena kan banyak berita-berita yang mungkin hoax juga segala macam. Jadi menurut aku sih, do your research, talk to someone yang udah credible ya kan. Nonton beritanya dan Ya, eventually, akhirnya menurut aku sih benar gitu. Kayak, buy first and then you'll know gitu loh. Kayak, akhirnya gitu kan. Yang penting beli dulu, ngerti dulu, oh yaudah gitu. Iya, itu nanti kayak seiring berjalannya waktu, bisa lihat-lihat di P2 News, bisa lihat-lihat di Akademinya. Betul. Nah, Nika, sebelum kita menutup podcast kita, di Popin Podcast Pintu, yang setiap hadir itu harus sharing quote of the day atau favorite quote mereka. Nah, kalau Kak Ani Nika sendiri, apa nih quote favoritnya? Quotes aku ya, aku suka The higher the risk, the bigger the return. So, ya maksudnya kayak, menurut aku itu bagus sih. Itu bagus buat, bukan cuma investasi ya, tapi kayak, apapun itu gitu loh, kayak mau angkat beban juga ya, makin sakit, mungkin ototnya makin jadi gitu. Tapi ya, sama-sama juga gitu. Apalagi di investasi ya. Ya, it's your own risk gitu loh. Kayak invest on your own risk, tapi ya, memang ilmunya juga kan memang seperti itu gitu, the higher the risk, the higher the return. Wah, bagus sih quote-nya. Intinya tuh kayak, usaha juga gak akan mengkhianati lah hasilnya nanti kayak gimana. Betul, betul banget. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usahanya. Iya, kebalik. Hasil tidak akan mengkhianati usahanya. Nah, Nika, terima kasih banyak. Kebalik ya? Iya, kebalik deh jadinya. Saking bingung. Yang mana usaha dulu, tahu hasil dulu. Terima kasih banyak Kak Anindita. Ngobrol dengan kita di Pop In Podcast. Terima kasih banyak Moni. Sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Sukses karirnya, sukses brandnya juga. Sehat selalu Moni, untuk semua teman-teman. Amin. Amin. Terima kasih Moni. Sampai ketemu lagi ya. Iya, sampai ketemu lagi. Nah, untuk kalian, kita akan memiliki tamu-tamu yang lain yang tidak akan kalah serunya. Podcast kita bisa didengarkan di Pop In Podcast Pintu di Spotify dan juga channel YouTube Pintu. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Sampai jumpa berikutnya. Thank you for watching and listening. Bye. 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 selamat menikmati